Gara-gara saling ejek di media sosial, selebgram Gaby Vesta dianiaya seorang pria di Pontianak, Kalimantan Barat. Video penganiayaan selebgram Gaby Vesta viral di media sosial. Transgender ini dipukuli dan diinjak lehernya oleh seorang pria berinisial HS. Peristiwa ini terjadi pada 7 Maret silam. Gaby telah melaporkan HS ke polisi. Menurut pihak berwenang, penganiayaan yang dialami Gaby Vesta merupakan buntut dari saling ejek di media sosial antara korban dan pelaku. Berawal tersangka ESA mengajak event Miss Mega Bintang Kalbar yang diselenggarakan oleh korban MP. Melalui postingan di akun Instagram milik tersangka. Lalu korban tidak terima dengan postingan tersangka dan membalas postingan mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Hingga membuat tersangka tidak terima dan langsung mencari korban. Dan setelah tersangka berhasil menemui korban, lalu tersangka langsung mendatangi korban dan langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah korban. Sehingga mengenai mata sebelah kiri dan kanan, hingga kepalanya terbentur ke dinding. Lalu pada saat korban sedang jongkok tersangka menjambak rambut korban dan korban posisi tengkurap di atas tanah. Lalu tersangka menekan leher korban menggunakan lutut sebelah kiri sambil teriak. Lalu tersangka berdiri sambil menginjak leher korban dan berteriak. Dan saat itulah teman-teman korban keluar dari dalam mobil dan langsung menarik tangan tersangka agar tersangka tidak memukul korban. Setelah kasusnya ditangani kepolisian, HS menyerahkan diri. Ia akan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dimasaputra, TV One, mengabarkan.